Selamat hari minggu dan selamat beribadah jemaah sekalian dalam Tuhan Yesus. Kita satu bersyukur kepada Tuhan, walaupun ada banyak tantangan situasi dunia bisa berubah. Di tengah-tengah makin bertambah penuralan virus corona, namun kejarah macam ini bukan hanya di satu daerah, tapi segitulah di seluruh dunia. Seperti firman Tuhan katakan, Penderitaan segala makhluk meneritaan, tapi ada harapan. Tema hari ini adalah Penderitaan segala makhluk dan pengharapan anak-anak Allah. Dari surat Roma pasar 18 ayat 18. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Roma pasar 18 dari ayat 18 sampai dengan ayat 30. Kita baca bersama-sama dengan cara giliran. Saya baca ayat 6, saya masih akan membaca ayat ganjir. Berbunyi demikian, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa Penderitaan samang sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemudian yang akan dinyatakan kepada kita. Karena seluruh makhluk tidak ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak dia yang tidak menaklukkannya. sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat. Bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sekedar sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bersama ayat 30. Dan mereka yang ditentukkannya dari semua. Mereka yang juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya mereka juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya. Surat Roma kita ingat sebagai satu surat dengan tujuan khusus dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Memang Rasul Paulus belum pernah ke kota Roma untuk pengen jelang. Terima tiga kali dia kering Asia dan daerah Greka. Sudah ada gereja Galatia Ephesus dan kalau di Greka dan Filipi Thessalonica Korintus. dari situ banyak orang percaya juga pindah ke Roma. Karena Roma adalah ibu kotanya. Pada waktu itu ibu kota dunia lah. Ada beribahasa. Seperti romi cia Roma ni cia. Semua jarang menuju ke Roma. Roma. Maka orang Kristen pendatang-pendatang dari jauh berkumpul di Roma memurahnya jemaat. Tapi belum ada gumbara. Rasul Paulus pun belum pernah langsung mengajar mereka. Maka dia menulis surat Roma dengan tujuan bayat jemaat di Roma sungguh mengerti inti-inti. Keselamatan Allah berdasar rencana Allah. Karena di tengah-tengah kota metropolita yang ada macam-macam ajaran filosofat cara hidup dewa-dewa pun. Maka surat Roma satu surat yang paling jelas tentang Injil dan Arut Keselamatan. Maka dari fasal satu sampai pertengahan fasal tiga begitu jelas apa arti dosa. Manusia jatuh ke dosa itu bagaimana terjadinya apa sebabnya. Dari fasal tiga pertengahan sampai fasal lima. Manusia jatuh ke dalam berdosa. Bagaimana bisa dibenarkan lagi di hadapan Tuhan? Bisa dengan memenuhi maka manusia dibenarkan melalui iman. Berjaya kepada Yesus. Dan bagian ketiga dari fasal enam tujuh. Bagaimana orang yang sudah dibenarkan adalah orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada ayat yang terkenal. kita sudah disaribukan sama-sama dengan Kristus dan kita sudah dibangkitkan oleh kebangkitan Yesus. Bagaimana disebut hidup sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Itulah pertolongan Maka fasal delapan adalah penjelasan tentang pertolongan manusia berduksa bisa dibenarkan lagi hanya karena Yesus boleh hidup sama-sama dengan Yesus di hadapan Tuhan. Karena berduksa dan bagian dari ayat delapan beras kita baca bersama ini Rasul Baus meninu tentang keseramatan dari Allah bukan hanya kepada perorangan manusia. Memang dari fasal 1 sampai fasal delapan bagian A seluruh penjelasan manusia berusaha bagaimana di benarkan lagi bagaimana disujikan lagi hanya karena roh kudus tapi rancangan Allah keseramatan Allah ke dunia bukan pribadi pribadi saja berusaha Terima kasih. 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 Bukan. Terima kasih. 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 Tuhan Yesus datang sebagai Mesia yang pertama datang, belum terjadi. Sampai sekarang belum. Kalau kita baca ini sedikit merasa ngeli. Karena saya ada cucu kecil yang berkali kecil umur lima bulan dan kakaknya umur tiga tahun. Saya senang sekali. Mereka datang, wah manis. Bagaimana mereka main-main dengan ular utangku. Jadi ini belum terjadi. Pembuatan tentang kedatangan Mesias yang dunia binatang. Jadi yang kuat maka yang lemah. Banyak bahaya. Dan keadaan tumbuh-tumbuhan dan keadaan dunia. Kita melihat di saya fase 35 ayat 1 ayat 2. Kita baca bersama-sama kesermatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang rantara akan bersuasal. seperti bunga mawak yang akan bergirang. Akan bersuasal. 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 Akan bersuasal. Mereka akan bersuasal. Mereka akan bersuasal. jadi padang tanah manusia jadi kering jadi padang kering padang pasir tidak menghasilkan buah bunga tapi inilah akan kita melihat saya pasal 51 ayat 3 kita baca bersama-sama sebab tuhan menjibur sekarak ya membuat padang tanah padang 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 disebut disebut dinubuhat padang 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 dikulis sebagai tamang sudah begitu jelas dan dibuatkan dunia binatang dunia alam akan dibolih akan dibebaskan dikumbarikan ke keadaan semestinya melalui mesias datang ke 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 menantikan itu dan kita juga walaupun di dunia ada penderitaan tetap menantikan tetapi bukan pengharapan kita itu walaupun tidak kelihatan tapi bukan hanya seperti gambaran ajaran satu dokumen ada pengharapan ada tujuan sekarang bagaimana itu ada sekarang itu ya bukan hanya dunia banyak menderita sekarang kita diranda oleh corona dunia ini corona ini juga ya mengheru virus-virus dulu saya kurang begitu tahu hal virus tapi dalam 10 bulan ini begitu banyak buku-buku diterbitkan tentang virus memang bukan hanya corona saja secara panjang memang manusia ring dilanda diseram oleh virus-virus yang berarti pest di Eropa satu dari empat orang dan pas seratus tahun yang lalu disebut flu Spanish pada waktu perang dunia yang pertama di seluruh Eropa また sampai lima puluh juta sekarang puluhan juta manusia kenna corona api wak tu itu juta jau jaui ni ujung dari Span tapi 415 ada disebut orang dari secara perang dunia yang pertama selesai tahu lebih banyak daripada korban perang ah ini virus virus yang kadang-kadang merampas ya sampai sekarang juga banyak terjadi virus SARS MERS Ebola ini virus memang ada dalam tubuh kita ada guna menurut ahli dan menurut manusia ada ada jutaan mikroba walaupun tidak terlihat jadi mikroba yang ada di dalam binatang saja harus ada di binatang tapi tiba-tiba 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 berubah meloncat masuk ke seru manusia maka sekarang kita rame-rame pakai masker masuk ke seru manusia ini virus corona yang jahatnya bukan itu menambah-menambah virus jahat masuk ke sel dari protein sel manusia itu berubah jadi maka sampai sekarang rame belum ada tuntas untuk menghananginya pada waksin macam-macam tapi belum ada yang ini dunia yang tidak kini dunia mikroba semestinya ada dalam manusia dalam binatang tapi tiba-tiba seperti tsunami pindah ke bukan ini virus marah ada marah dunia tapi menantikan anak-anak pernyataan mesias datang membangkitkan menyelamatkan kita begitu jelas pengharapannya tetapi bukan kita hidupnya hanya mengharapkan yang jauh-jauh kapan terjadi ada satu peribasa di Jepang di Jepang terjadi 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 yang pasti tetapi sekarang bagaimana sekarang hidup di tengah-tengah dunia yang sudah tidak tentu lagi macam-macam seru makhluk juga menderita tetap mengharapkan dan Tuhan yang percaya bagaimana ayat 26 25-26 tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat kita menantikannya dengan tegung demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluruh-keluhan yang tidak kita hidup dengan harapan yang jelas sekoko tapi sekarang bagaimana ada ada penderita masalah sakit tapi ada dalam ayat 26 yang terkenal ini ada dua hal kadang-kadang bisa tercampur jadi akhirnya kabur pengertian dua artinya satu adalah roh membantu kita dalam keremahan kita waktu kita dasar istri membantu dipakai beberapa kadang berjanjian baru contohnya waktu Tuhan Yesus dan lombongannya menginap di rumah Martha dan Maria Martha shim-shim mulai tapi Maria ini kurang ajar kalau dianggap oleh Martha karena terus mendengar perkataan Tuhan Yesus Martha datang Tuhan tolong ajak adik saya supaya membantu saya istri membantu tengah Martha kerja tengah mulai ini capek terbantu seperti Martha perlu dibantu oleh Martha dan juga sibuk kerja kadang-kadang merasa sudah capek perlu siapa tenaga yang diutus tapi roh itu sendiri namun kadang-kadang kita ketemu dengan pergumuran berdoa pun susah berdoa apa apakah ibu-bapak saya pernah mengalami demikian maupun berdoa tapi Tuhan saya berdoa apa keadaan demikian sudah angkat tangan Tuhan itulah itulah maksudnya bagaimana berdoa begitu dalam penderitaan tapi disitulah tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keruhan keruhan yang tidak terjumpa dan kadang-kadang begitulah kita mengalami roh berdoa bukan membandu berdoa dengan Tuhan Yes waktu Tuhan Yes memilih dua pulang berdoa semalam Tuhan Yes memilih Tuhan Yes melati mereka berarti mereka di suruh danau Galilea Tuhan Yes naik ke gunung datang angin sakal hampir pulau murid-murid mau tengkeram Tuhan Yes datang berjalan di atas satu gambar memanggil murid memanggil kita sampai sekarang Tuhan di atas tapi menurut ayat ini roh kudus sendiri berdoa untuk kita kita perlu sedikit diberluas kampung dan Allah Tuhan roh kudus sendiri bagaimana berdoanya dengan kerohan kerohan yang tidak terucap kenapa ya justru walaupun umat hidup mengalami kesenitan problem tidak bisa mengatasi hanya kerohannya belum tahu bagaimana berdoa kerohan 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 berdoa mengatasi terucap berdoa ramai gemarai selamat menikmati 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 dekat dengan Tuhan Yesus, makin jelas pertolongan roh kudus. Roh kudus berdoa. Bukan saya sendiri berdoa. Roh kudus berdoa. Kalau begitu doa kita bagaimana sedikit bukan sedikit banyak di di dalam. Kalau begitu doa roh kudus begitu di dalam. Di dalam keadaan apapun, pengaraman apapun kita di dunia pasti Tuhan mengaburkan mendatangkan kebaikan. Di dalam sekalian ayat 28 kadang-kadang orang Kristen suka hanya baca ayat 28 saja dan sedikit atau bisa jadi kecuali juga dari bagi saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang menghasilkan yaitu bagi mereka yang terbang sesuatu dengan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu tanpa kekecuarian untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang kita mengalami yang berdoa berdoa Tuhan selama saya diselamatkan keluarga saya ini masa depan saya ini belum terjawab. Bisa jadi ada orang Kristen terbakar orang Kristen banyak yang selesai berdoa 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 Kita yakin berdoa Pasti Tuhan Datangkan kebaikan Walaupun kelihatannya belum Pasti Kebaikan Tuhan Kadang-kadang kita Sudah berdoa Belum Kelihatan kebaikan Tapi Rancangan Tuhan dengan jangka panjang Berarti ada Satu contoh Pengaraman kami Dulu Seperti mulai di Kalimantan Barat Sangat Dibutuhkan Hamba-hamba Tuhan di Pedaraman Karena kampung-kampung jadi kristal Pada waktu itu Betul-betul masa Tuhan yang Di Kalimantan di Kalimantan Maksudah Jadi Kalimantan Pengaraman 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 Bukan hanya pengenji Dibutuhkan pengenbaraan Tuhan izinkan doa kami Seperti Berdoa-berdoa Berdoa-berdoa Dibutuhkan di Kalimantan Buat macam-macam Salah Pernah di sungai kapal Sampir tinggelam Bawa mobil saya Bukan berjalan Adik jarang Langsung masuk ke sawah Macam-macam Orang yang kurang Tapi Kurang ke Jepan Dia bersaksi di gereja Ada seorang ibu Hampir dekat dengan pensiun Dia dengar kesaksian dari Dokter Doi ini Waktu itu masih-mas Karena dia waktu masih muda Ingin jadi hamba Tuhan Dengar itu Wah ini perlu hamba Tuhan Dia langsung sembangkan Empat juta ien Empat juta ien sekarang ya Rumah yang Tapi ini Tiga puluh lima tahun yang lalu Mampu beli satu hektar Itulah bertambah-tambah Jadi akhirnya SDT ati Namun Kami sudah harus pulang ke Jepan Karena visa tidak diperbaiki Tapi Tuhan mengirim Misioneris mengganti kami Seorang nona Nona Ando Dia dulu Datang dari Akita Ke Tokyo Dan percaya Tuhan Kami membuat Sebelum ke Jepan Dia dengar kesaksian kami Dia sebagai Dia sebagai Kau Saya sebagai tenaga medis Juga mungkin Dia nekat Terasa di panggung Tuhan Siap luar biasa Berhasil bahasa Inggris Berhasil di SDT Sebagai pendengar Akhirnya sampai Inggris Untuk Membuatkan bahasa Inggris Kira-kira 10 tahun siap Tuhan Dari Jepang Kami senang sekali Sebelum pulang ke Indonesia Sudah dia datang Merasa aman Dia bisa Mulai di ati Kami dapat berita Dona ando Meninggal dunia Dengan ketar Kau Usa Seya terima Munguliti Tentang berita Esken Nike Pesawa Dansun Tujujam Dampesawa Tidabisa Tidur Tidak Tidak Ya siap Baru diutuskan Radam Misi Kau Dibat Sembentang Itu Nangis Karena Duru di Indonesia Sepertinya Adik Tidak 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 Teman Tidak Entah Tidak yang lama di Indonesia 10 tahun di ati dan rektor sekolah teologi di Nara ya siap mau jadi misi karena sudah membangun ke besar di Nishinomiya cukup berhasil dan hamba Tuhan yang cukup aktif dan diberikan ya ada panggilan Tuhan jadi misionalis tapi belum takumala takumala libeli yakin tuhan panggilisayake akhirnya dia menuruskan nuna ando teram dia tujutan man dia pendekatan chukup ya perikata kan teleknaldo berhasil dan Sino de 日本福音教会 Japan Evangelical Church itu payung kita sekarang kita Indonesia 福音教会 mereka 日本 福音教 menyebab banyak bantuan akhirnya di ati selama Pak Otam di bangun di bangun asrama putri di bangun Bersi Pak Otam Pak Otam Pak Otam what up berkara bul kerasi tarif pasir tas Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagi orang yang mengasih Tuhan, karena dipanggil oleh Tuhan, kadang-kadang mengalami tidak bisa berdoa pun. Hanya keruhan dari mulut keruhan-keruhan, tapi roh kudus berdoa untuk kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Itulah kehidupan sehari-hari kita di dunia. Kemana? Walaupun bukan hanya hal-hal mengatih usaha, banyak susah. Ya, walaupun perusahaan bikin maskernya, laku, banyak untung ya. Welcome to dunia. Tapi bagi kita G3, ibu bagaimana ya? Dulu kentara dan perayanan G3. karena hamba Tuhan baru tamat SDT diutus ke Jepang. Teru tempat pendidikan, apokalai di minyak. Tapi susah. Yang dulu-duluannya pulang ke Indonesia, susah kembali lagi. Di sana ambil S2, ya syukurlah mulai di Indonesia. Tapi yang mulai di Jepang, susah. Saya sudah beberapa kali ke beberapa tempat SDT tanya, apakah ada pendidikan SDT S2, S3 melalui online? Di luar biasa. Jadi, ini di luar biasa. kemudian R思ah berabung ke Indonesia. Di luar biasa, buk-baubung ke Indonesia. Sibukurlah. Di luar biasa. Di luar biasa, di luar biasa, di luar biasa, di luar biasa. Sekarang bisa sambil merayani karena dengan orang-orang. Baik secara jemaat dan secara pribadi. Secara pribadi saya penderita pengaraman kecil tapi nyata. Sekarang jarang keluar karena suka ditakut-takut. Lalu di TV, di korang, hati-hati orang yang berumur. Orang dua hati-hati karena langsung jatuh berat. Tapi syukurnya banyak di rumah, banyak waktu. Baca buku banyak yang dulu, beri-beri namanya Tundoku. Tanya Tundoku, hanya tampun-tampun. Sekarang bisa baca banyak. Apalagi, setiap hari menerungkan, baca firman. Setiap pagi saya baca lima fasa. Persegurkan dengan Tuhan pribadi, jauh lebih kaya. Tuhan pribadi, jauh lebih kaya. Di dalam keadaan apapun. Mari. Kirman Tuhan. Pengharapan kita. Pengharapan anak-anak. Pengharapan anak-anak datang lagi. Tapi sudah ada kuasa anak-anak. Menurutmu. Makin dekat, makin erat hubungan dengan Tuhan. Makin kuat memegang firman. Makin. Makin tak. Makin tak berdoa. Terima kasih.